Hai semua, ketemu lagi di channel aku, Maggie Chen. Di video kali ini saya ingin berbagai resep dan cara pembuatan kopia simpul. Makanan ini sangat cocok untuk disajikan sebagai jembatan Anda saat bersantai di rumah. Sambil nonton TV, sambil nge-meh, dan jangan lupa dengan teh manis dingin ya. Ingin tahu bahan dan cara pembuatannya? Tonton terus video berikutin sampai selesai ya. Bahan pertama yang perlu disediakan adalah serumbeng ikan. Di sini saya pakai ikan kembung ya. Saya memakai ikan kembung sebanyak 1,5 kg. Buang insang dan bagian perutnya, kemudian rebus di dalam air yang sudah dididikan terlebih dahulu. Tutup dan masak selama 5 menit. Setelah masak, angkat dan teriskan airnya. Kemudian pisahkan daging ikan daripada kepala dan tulangnya. Kulit ikan kembung biasanya ada sedikit sisik. Kalau bisa, pisahkan juga kulitnya agar tekstur intinya nanti lembut. Jadi kita hanya akan pakai bagian dagingnya saja ya. Ikan kembung memiliki tulang yang banyak dan halus. Jadi saat mengisahkannya, memerlukan sedikit waktu dan berhati-hatilah saat melakukannya. Setelah selesai dipisahkan, haluskan daging ikan dengan cara ditumbuk dengan menggunakan lesung. Untuk bumbu perasannya, sediakan 8-10 tangkai cabai kering. Kalau sudah pedas, boleh tambahkan lagi sesuai selera. Jika ini warnanya cantik, boleh tambahkan juga serbuk cabai. 2 inci jahe. 1 inci lengkuas. 5 biji bawang putih. 1 sendok makan ketumbar. Di sini saya pakai bumbu ketumbar instannya. Jika tidak tersedia, boleh gunakan yang masih utuh. Pertama-tama sangkrat lebih dahulu, kemudian tumbuk dan pen halus. 3 batang serai. 250 gr bawang merah. Tumbuk atau haluskan kesuap bahan, kecuali ketumbar ya. Ini bumbu perasa yang sudah kita haluskan tadi. Bumbu ketumbar. Gula pasir secukupnya, saya pakai brown sugar ya. Garam secukupnya. Ini daging ikan yang sudah selesai kita haluskan tadi. 1,5 cup santan kelapa dari 1 biji kelapa ya. Cara penyediaannya, pertama-tama masukkan santan kelapa ke dalam pan. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Aduk-aduk. Dan masak sampai agak mengental ya. Kemudian masukkan daging ikan dan ketumbar. Aduk sampai merata. Tambahkan gula dan garam. Masak seruning ikan sampai kering dan tak melekat lagi ya. Jadi bentuknya kayak buturan beras. Cara membentuk popia simpulnya. Sediakan kulit popia ukuran kecil. 1 butuh telur aduk terlebih dahulu. Dan ini seruning ikannya tadi. Potong kulit popia kepada 3 bahagian. Ambil 1 lembar kulit popia setelah dipotong. Oleskan telur di bahagian tepi popia. Lekak sedikit sumbing ikannya di bahagian tengah. Kemudian lipat. Agak tekan bahagian tepinya ya agar melekat atau lengket. Kemudian ikat simpul seperti ini. Saat menyimpul popia jangan terlalu ketat karena mudah pecah dan koyak. Lakukan step ini sampai teman-teman rasa sudah cukup ya. Apabila sumbing ikannya ada lebih boleh disimpan di dalam kulkas dan dipakai di bulan hari lagi. Setelah selesai proses simpul, saatnya digoreng. Panaskan minyak secukupnya di dalam pan. Setelah minyak panas, kecilkan api kemudian goreng popia. goreng popia sampai kewarna keemasannya. Setelah masak, angkat dan kiriskan minyak. Tara, popia simpul siap disajikan. Rasanya enak dan keriuk-keriuk saat dimakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan kanal loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru lainnya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di next video.